Halo sahabat semua, semoga hari ini sobat semua dimudahkan reskinya dan selalu bahagia. Toyota Rice 1.0 Turbo, kompak SUV terbaru dari Toyota, memang memiliki performa mesin yang cukup baik. Dalam angka, Rice memiliki torsi puncak 140 Nm pada 2.400-4.000 RPM dan tenaga maksimal 98 PS pada 6.000 RPM. Transmisinya menggunakan DCVT. Namun, bagaimana performa mesin tersebut saat diterapkan dalam kondisi berkendara? Untuk mengetahui performa mesin Rice, tim kami melakukan pengujian menanjak ekstrim dengan kemiringan 21 derajat. Mobil ini dibawa melaju dengan 5 orang penumpang dan total berat 454 kg. Hasilnya, Rice mampu menanjak dengan baik meskipun pada awal bergetar cukup hebat karena konfigurasi mesin 3 silinder. Traction control yang ada pada Rice juga membantu meningkatkan kestabilan saat menanjak. Ketika dibandingkan dengan Honda WR-V yang memiliki mesin 1.500 cm3, kemampuan menanjak Rice lebih baik. Hanya saja, Nissan Magnite yang memiliki mesin lebih besar memiliki performa menanjak yang lebih superior. Pengujian selanjutnya adalah tes akselerasi. Dari posisi diam, Rice membukukan waktu 10,9 detik untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Performa yang cukup baik untuk sebuah mobil dengan mesin 1.000 cm3 turbo. Dengan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Toyota Rice 1.0 Turbo memiliki performa mesin yang cukup baik dan mampu bersaing dengan kompak SUV lainnya. Mobil ini memiliki torsi puncak 140 Nm pada 2.404.000 revolusi per menit dan tenaga maksimal 98 PS pada 6.000 revolusi per menit. Transmisi yang digunakan adalah DCVT yang membuat mobil bisa menanjak dengan baik meskipun membawa 5 orang penumpang dengan total berat 454 kg. Akselerasi adalah salah satu kelebihan Toyota Rice. Dalam pengujian 0.100 km per jam, Rice bisa membukukan waktu 10,9 detik dan mengalahkan Honda WR-V yang hanya 11,9 detik dan Nissan Magnite dengan 11,3 detik. Dalam pengujian drag race 201 meter, Rice bisa melaju dalam waktu 11,3 detik yang lebih cepat dari Nissan Magnite yang 11,5 detik dan Honda WR-V 11,8 detik. Selain performa mesin, Toyota Rice juga memiliki konsumsi BBM yang efisien. Dalam pengujian full-to-full dengan bensin BP Ron 92, mobil ini membutuhkan BBM sebanyak 3,7 liter atau 20,5 km per liter. Angka ini lebih irit dibandingkan Nissan Magnite dengan 18,57 km per liter dan Honda WR-V 19,85 km per liter. Kenyamanan interior adalah hal lain yang patut dicatat dari review Toyota Rice 1.0 Turbo. Mobil ini memiliki harga yang menembus angka 300 jutaan dan kabin yang dipenuhi teknologi modern. Oleh karena itu, Toyota Rice bisa menjadi pilihan bagi Anda yang mencari kompak SUV dengan performa mesin yang baik dan konsumsi BBM yang efisien serta kenyamanan interior yang modern. Mobil yang dibekali dengan mesin turbo yang responsif dan platform terbaru TNGA ini, juga menawarkan banyak teknologi modern dan fitur keamanan canggih. Salah satu hal yang menonjol adalah panel instrumen 7-inch TFT, audio steering switch, interior illumination, dan head unit layar sentuh 8 inci yang terkoneksi dengan smartphone melalui konektivitas T-Link. Fitur personal reminder juga hadir untuk membantu pengendara dengan pengingat aturan pelat nomor ganjil genap. Fitur keamanan yang menjadi unggulan Toyota Rice adalah Toyota Safety Sense TSS. Fitur lain yang menambah kenyamanan adalah Adaptive Cruise Control, ACC yang membuat mobil dapat melaju dan mengerem secara otomatis mengikuti kecepatan kendaraan lain. Walaupun bantingan suspensi Toyota Rice terasa empuk, namun pada saat melewati jalan begelombang pada kecepatan tinggi, kenyamanan penumpang masih kurang. Namun demikian, Toyota Rice 1.0 Turbo GR Sport CV TTSS tetap menawarkan kombinasi yang baik dari performa, teknologi modern, dan fitur keamanan yang canggih. Namun, beberapa kekurangan juga ditemukan pada Toyota Rice 1.0 Turbo. Salah satunya adalah road noise yang cukup menganggu dan kabin yang kurang kedap suara, sehingga membuat kabin kurang nyaman. Kenyamanan interior untuk penumpang juga tergolong moderat, terutama pada baris kedua yang terasa kurang nyaman bila diisi tiga orang dewasa. Baris belakang juga terasa kurang nyaman jika diisi oleh penumpang dewasa dengan tinggi 175 cm ke atas karena lutut akan mentok ke jok baris depan. Luas bagasi juga merupakan kekurangan, dengan kapasitas hanya 435 liter, lebih kecil dibanding beberapa mobil sejenis. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!